Halo selamat pagi, selamat siang dan selamat malam, untuk kalian yang sedang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan. Sebelum melanjutkan video jangan lupa dukung channel MZone Pro dengan menekan tombol subscribe, like dan share. Pulau dengan julukan The Hidden Paradise ini selalu memiliki persona yang memikat. Tidak hanya menyajikan panorama indah lagi eksotis, tempat makan di Bali menyuguhkan air cita rasa kulineran yang berbeda. Rasanya tidak lengkap jika berlibur di pulau Bali untuk hanya menikmati semilir pantainya saja. Anda akan menyesal jika tidak mengagendakan datang ke tempat kuliner dan wisata di Bali, suguhan menu yang lezat disandingkan pemandangan memukau. Bali memiliki andalan masakan lokal yang tak perlu diragukan. Beragam makanan khas Bali dapat membuat lidah Anda berdendang, karena olahan dan bumbu rempahnya yang istimewa, dan ini dia wisata kuliner di Bali yang wajib dikunjungi. Warung The Sawah Wisata kuliner di Bali dengan nama dan tema The Sawah menyambut kedatangan tamu dengan alunan suara gamelan Bali dan senyum ramah pelayan yang berpakaian adat khas Bali. Terletak di tengah area sawah jalan kerobokan, tempat satu ini memiliki suasana asri, sejuk dan tenang. Konsep yang dihadirkan The Sawah yakni menyantap hidangan di saung, yang berada di luar halaman dengan suguhan segar panorama hijau rumputan. The Sawah merupakan wisata kuliner di Bali yang terkenal dapat memadukan rasa khas Bali dan makanan barat, contohnya menu balainis spaghetti The Sawah style yang menggunakan sambal matah dan sereh sebagai saus pastanya. Teba Mega Cafe Jimbaran Masih datang dari wisata kuliner Jimbaran Bali, kali ini berbentuk kafe yang berada di tepi pantai. Teba Mega Cafe Jimbaran sangat cocok Anda jadikan destinasi tempat makan dan wisata kuliner di Bali. Pasalnya kafe yang satu ini terletak tepat di dekat pantai Muaya, Anda dan aneka hidangan yang ditawarkan adalah jenis sajian seafood. Tentunya sangat pas berada di daerah pantai sambil ditemani dengan santapan aneka menu seafood. Olahan seafood yang disuguhkan Teba Cafe ini antara lain menu panggangan, mulai dari udang panggang, kerang panggang, lobster, tusuk sate cumi, ikan bakar yang disajikan dengan rasa gurih dan cita rasa pedas dari sambal racikan spesial. Green Kubu Cafe Green Kubu Cafe merupakan tempat wisata kuliner Hits Bali yang baru dibuka pada tanggal 14 Mei tahun 2017 lalu. Green Kubu menawarkan sensasi pengalaman kuliner di hamparan rumput hijau pada sebuah persawahan berundak. Menu kuliner favorit di Bali yang biasa dinikmati pengunjung Green Kubu Cafe untuk makanan seperti mie goreng, nasi goreng atau makanan yang juga cocok sebagai cemilan seperti jagung bakar bumbu pedas. Tempat makan dengan konsep alam ini menjadi tempat yang wajib dikunjungi, karena Green Kubu Cafe membangun sebuah wahana menarik bernama Kubu Swing, yaitu sebuah ayunan raksasa yang bisa digunakan berfoto dengan latar pesona alam Bali. La Laguna Canggu La Laguna Canggu tempat wisata kuliner di Bali yang menyuguhkan suasana vintage, gipsi dan getaran bohoshik. Hiasan ruang bunga dan jalur semi berbatu serta dekorasi bohemian dalam motif yang kontras. Di tempat ini Anda dapat memesan makanan sejenis kudapan ringan hingga main kourse seperti sandwich, sardinas tapas, ribeye, the french spread, beef tataki, gazpacho soup ataupun juga salad. Pilihan minuman yang ditawarkan juga tidak kalah menarik mulai dari minuman ringan seperti iced tea, soft drinks dan masih banyak lagi. La Laguna Bali berlokasi dekat dengan Pantai Berawa dan Pantai Batu Belik, tepatnya di Jalan Pantai Kayu Putih Canggu. Nasi Ayam Kedewatan Bumangku Tempat wisata kuliner di Bali ini cukup melegenda. Nasi Ayam Kedewatan Bumangku adalah salah satu opsi destinasi wisata kuliner halal di Ubud Bali yang sudah mulai menjalankan usaha sejak tahun 1970-an. Di sini terdapat dua pilihan tempat duduk yakni lesehan atau tempat duduk biasa. Pada bagian belakang rumah makan ada halaman cukup luas yang diberi bangunan joglo sehingga terlihat unik. Sangat pas bagi Anda yang ingin makan bersama teman, keluarga atau pasangan. Kedewatan Bumangku menjadi pilihan kulineran Bali yang murah. Satu porsi makanan di tempat ini dipatok dengan harga sekitar Rp17.000 sampai dengan Rp50.000. Dan itulah 5 wisata kuliner yang ada di Bali. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel MZone Pro dengan menekan tombol subscribe, like dan share. Terima kasih telah menonton video ini.